Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Pipa PDAM Tirtawening yang memasok air bagi puluhan ribu warga di kota Bandung pecah di wilayah Kiara Condong pada Rabu 5 Juni 2024 sore kemarin. Direktur Perumda Tirtawening, Sonny Salimi mengatakan bahwa berdasarkan analisa awal, pipa tersebut pecah diduga tak mampu menahan tekanan berat karena jalan diatasnya kerap dilalui kendaraan bertonase tinggi. Akibat pecahnya pipa tersebut, pasokan air bagi setidaknya 90 ribu rumah di kota Bandung akan terganggu selama beberapa hari ke depan. Ledakan akibat pecahnya pipa juga menghancurkan dua rumah warga. Bambang Suhermanto, salah satu yang rumahnya ambruk, mengungkapkan bahwa peristiwa itu menimbulkan suara kencang seperti ledakan sebanyak dua kali. Sejurus kemudian, air mancur hingga setinggi dua meter dari area pipa yang bocor hingga mengenangi kawasan sekitar. Bersamaan dengan itu pula rumah Bambang dan rumah seorang tetangganya langsung ambruk. Dia pun langsung berlari menyelamatkan diri tanpa sempat menyelamatkan barang-barang berharganya. Kini Bambang, istrinya, dan dua anaknya terpaksa harus mengungsi di rumah saudaranya. Sementara itu, hingga pukul 8 tadi malam, sejumlah warga di RT1 RW5 nampak masih membersihkan sisa lumpuri yang terbawa air ke rumah mereka. Demikian berita terkini terkait pipa PDAM di Bandung yang pecah hingga hancurkan dua rumah warga. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan segenap kudang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.